Berdiri ia melihat sosok putih di depan rumah tetangga sebelahnya Awalnya ia kira itu karung beras Tapi kok bergerak-gerak dengan gerakan menghentami pintu Deddy pun raih senter di samping Dan pas ia soroti Ternyata itu adalah sosok pocong Dan menurutnya posisinya setengah tersujud Dan kepalanya dihentak-hentakkan ke pintu rumah tetangganya Deddy pun langsung spontan berdiri dan masuk kembali ke rumahnya Saat masuk di dalam kamar Pikirannya sangat kacau Bahkan seperti mimpi Ia hidupkan lima lampu minyak di kamar Biar suasana sedikit terang Dan ia pun terlungkup diranjang Dengan menutup selimut Suara hentakan itu masih ada Tapi kelihatannya Masih di rumah tetangganya tadi Sampai beberapa saat kemudian Itu mulai semakin jelas Dan juga semakin keras Dan sekarang Sepertinya yang diketuk Adalah pintu rumah Deddy Seperti ada suara Seperti orang yang dibungkam mulutnya Suara itu sempat bertahan selama 10 menit Dan mungkin lebih Hingga kemudian suara itu pindah ke sebelah Keesokan harinya Semua warga pun geger Mereka bersaksi Jika pintu rumahnya Diketuk satu persatu oleh sosok pocong Yang diduka adalah Mbak Sukowati Disini kita kembali ke cerita nenek Saat itu Nenek Wati sedang sakit Jelang kematian Wati Hingga pasca kematiannya Selang 40 hari setelah kematian Wati Sang nenek malah kembali segar bukar Bahkan sudah bisa sedikit jalan-jalan Dan bicaranya pun Juga mulai agak lancar Sepeninggal Wati Nenek diurus keperluannya oleh warga sekitar Karena dulunya Beliau juga adalah seorang yang dermawan Dan juga baik kepada warga Sehingga warga pun merasa iba Mereka pun berinisiatif Untuk membalas kebaikan nenek Dengan saling bekerja sama Dan juga mengurus keperluan beliau Singkat cerita Pada suatu hari Sekitar pukul 5 sore Nenek Wati terlihat berjalan tergoboh-goboh Dengan ditopang tongkatnya Ia berjalan menghampiri kerumunan warga Yang sedang ngobrol-ngobrol di depan musyola Wontenopo mbah Sahut salah satu warga Wati Bali Ngobo bayi Kata nenek Warga pun kebingungan Wati Sinten mbah Sukowati Putuhku Dengan ada meninggi Juh Tila ini Rangandel Kata nenek lagi Berkerumunlah warga Yang saat itu juga penasaran Bersama-sama mereka membuktikan Omongan nenek Dan setelah dilihat Memang tak ada siapa-siapa disitu Tapi warga tetap bergedik ngeri Pasalnya Nenek terlihat ngotot sekali Bahwa Cucunya yang mati bunuh diri itu Kembali pulang ke rumah Dengan membawa bayi sore itu Sebagian warga juga menganggap Mungkin nenek saking kangennya Dengan Sukowati Sehingga ia berhalusinasi Hingga beberapa hari kemudian Yaitu Mas Sarjono Sesuai dengan namanya Beliau adalah seorang sarjana Beliau berpendidikan tinggi Dan beliau adalah orang yang paling tak percaya Dengan hal-hal mistis Beliau juga yang ketol Berkata kalau si nenek sudah pikun Dan mulai tak waras Sehingga ia sering berhalusinasi Kejadiannya Sore hari Bisa dibilang hampir mahrip Mas Sarjono pulang dari desa sebelah Dengan menaiki sepeda untalnya Di jalan desa Yang waktu itu masih sepi Dari kejauhan Mas Sarjono melihat wanita Berjalan di depannya Pakainya dress batik Dengan selendang Seperti sedang menghidung bayi Semakin mendekat Mulai tercium Seperti bau anjir Dan dari belakang Berjarak kira-kira 5 meter Ada sesuatu yang janggal Jadi Pakaian area pantat wanita itu Terlihat seperti basah Namun merah Seperti warna darah Dan dengan kaget Mas Sarjono menghentikan sepedanya Sesaat Sosok itu berhenti berjalan Kemudian membalikan badannya Sembari tersenyum jahat Sosok itu berbicara sekali Mas Dan dengan berjalan mundur dengan cepat Sosok itu menghilang Dikabut di ujung desa Mas Sarjono yang kaget Berlari meninggalkan sepedanya Dengan terpontal-pontal Setelah bertemu warga Mas Sarjono bersumpah Bahwa yang dilihatnya itu Adalah sosok Sukowati Ia juga mengaku hafal Dengan tai lalat di bawah matanya Kejadian itu sangat cepat Dan juga Merubah cara berpikir Mas Sarjono Dari tidak percaya Menjadi sangat percaya Dan kita kembali ke nenek Setiap beberapa hari sekali Warga juga sering bilang Kalau nenek selalu menghampiri rumah warga Di sore hari Dan kembali bersaksi Kalau Sukowati pulang ke rumah Dengan membawa bayi Dan duduk di kamarnya Bahkan Hingga sampai akhir hayatnya Nenek terus-menerus bersaksi Bahwa Sukowati selalu pulang pada sore hari Dengan membawa seorang bayi Hingga tak lama Nenek pun juga wafat Setahun terakhir Banyak keluarga yang bersaksi Melihat sosok yang diduga Adalah arwah Sukowati Yang sudah berbentuk pocong Ada juga yang melihat Dengan bentuk wanita berpakaian drisbati Sembari menggendong bayi Kali ini Kita fokus ke sosok bundan Yaitu mantan kekasih Sukowati Yang diduga menjadi penyebab utama Sukowati bunuh diri Karena ia menikah dengan wanita lain Dan membuat Wati sakit hati Usai pernikahan Usia pernikahan bundan dengan wanita itu Justru tak bertahan lama Terlebih Setelah merebaknya kasus Wati bunuh diri Sukowati bunuh diri Hanya selang beberapa bulan Setelah bundan menikah Dan setelah kejadian itu Ternyata juga terjadi halal aneh Yang menimpa bundan Bundan mendadak stres Dan suka mengamuk Sehingga alhasil Istrinya pun menceraikannya Dengan usia pernikahan Yang tidak sampai satu tahun Dalam masa gilanya Banyak warga yang sering melihat bundan Berbicara sendiri Di makam Sukowati Kadang bahkan sampai menangis Dan tubuhnya yang gagah Kini menjadi kurus kering Keluarganya juga sudah mencoba Berbagai cara Untuk mengobatinya Dari memasukkannya ke rumah sakit jiwa Sampai dibawa ke orang pintar Tetapi tetap tak ada perkembangan Bahkan pernah di malam hari Bundan berlari keliling desa Sembari berteriak Wati Aku melu Pak Narso Yaitu narasumber cerita ini Juga pernah melihat bundan Duduk di tepi makam Sukowati Bundan menggaruk kepalanya Hingga sampai kepalanya berdarah Mungkin kulit kepalanya mengelupas Sembari tertawa terbah-bah Juga pernah di siang hari Di daerah Jamban Umum Kala itu sedang banyak warga disana Tiba-tiba Si bundan ini buang air besar Namun kotorannya ditadah dengan tangannya sendiri Kemudian dimakan olehnya Itu membuat warga cukup kaget Dan juga jijik melihatnya Entah apa Penyebab bundan menjadi gila Tapi warga meyakini Itu karena kesalahannya dengan Sukowati Bisa saja Karena ia terlalu merasa bersalah Karena bunuh dirinya Sukowati Atau mungkin Itu adalah bentuk balas dendam wati Agar bundan juga menderita Di tahun 1975 Kegilaan bundan semakin menjadi-jadi Dan juga meresahkan warga desa Dan karena hal itu Mungkin keluarganya menjadi malu Bundan pun sempat dipasung Selama kurang lebih satu setengah tahun Dan baru di tahun-tahun berikutnya Bundan dibiarkan berbaur Tapi penyebab pasti kegilaan bundan ini Masih belum bisa dibuktikan Walau warga meyakini Itu karena karma Sukowati Bundan tak pernah benar-benar sembuh Ia tetap linglung Hingga akhir hayatnya Dan bundan pun Meninggal di usia 65 Di tahun 2004 Dengan cara gantung diri Semua tokoh Dalam cerita ini Adalah nama samaran Kecuali Sukowati Karena nama itu Sudah terlanjur menjadi Urban Legend di desa itu Dan sekian cerita yang bisa Bang Ben sampaikan Yang namanya mitos Atau Urban Legend Pastilah tak dapat dibuktikan Secara nyata Dan hanya ada Dalam keyakinan diri masing-masing Maka dari itu Marilah kita hargai perbedaan Kepercayaan dengan orang lain Sekian Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya